Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Pixie B.L. Di video kali ini, aku akan sharing produk-produk apa aja yang biasa aku gunakan untuk skincare body rutin. Jadi, kalau misalkan penasaran, yuk kita langsung aja tonton videonya. Oke, untuk produk yang pertama, ini aku pakai dari Scarlett, yaitu Brightening Sour Scrub. Dan aku pakai yang varian Form Grand. Kalian bisa lihat di sini, ini udah mau hampir habis. Karena aku pakai setiap hari, dan aku pakai ini tuh setiap pagi untuk mandi pagi maksudnya. Dan biasanya setelah aku pakai ini, aku nggak pakai sabun lagi. Jadi, udah ini cukup aja. Dan kalian bisa lihat di sini juga ada PPOM-nya, jadi aman buat digunakan. Untuk wangi dari produk ini, wanginya tuh kayak permen karet. Jadi, mungkin ini base sellernya dari Scarlett. Scarlett, karena aku sering banget lihat di online shop ini, yang varian Form Grand itu sering banget habis. Jadi, kalau misalkan kalian suka sama wangi permen karet, mungkin ini bakal cocok di kalian. Oke, untuk produk yang kedua, ini adalah sabun detol batangan. Seperti sabun biasa pada umumnya. Dan ini aku punya yang berat 105 gram. Jadi, aku tuh pilih yang varian warna pink atau yang skincare, karena aku suka banget sama wangi yang warna pink ini. Jadi, ini tuh aku pakai untuk sore hari. Nah, kalau yang skin Scarlett-nya tadi, itu aku pakai untuk pagi hari. Aku suka banget sih. Nah, ini aku pakai pagi yang Scarlett. Nah, kalau yang detol ini aku pakai sore. Jadi, pagi sama sorenya itu beda. Tapi kalau misalnya Scarlett-nya udah aku pakai, aku nggak pakai detol. Nah, juga sebaliknya, kalau sorenya udah aku pakai detol, aku nggak pakai Scarlett lagi. Oke, untuk produk selanjutnya yaitu body lotion. Dan aku di sini pakai yang Vaseline Healthy White UV Lightening. Jadi, Vaseline itu kan banyak banget variannya. Nah, aku itu pilih yang Healthy White UV Lightening. Kenapa aku pilih ini? Karena aku ngerasa kulit aku lebih lombap dan sedikit lebih cerah. Lebih tingkatnya itu lebih cerah daripada aku nggak pakai ini. Jadi, ini tuh aku pakai untuk pagi hari. Pagi, siang aku pakai Vaseline Healthy White UV Lightening ini. Nah, kalau yang malamnya lagi beda. Aku udah pakai ini tuh nggak tahu udah berapa kali botol. Biasanya aku pakai yang pump besar kayak gitu. Cuma yang pump besar itu agak susah kalau misalnya mau dibawa kemana-mana. Jadi, aku beli yang botol biasa kayak gini yang ukuran 200 ml. Untuk wanginya, body lotion ini tuh hampir mirip sama wangi bunga melati. Tapi, nggak yang terlalu strong ya. Wanginya cuma sekilas-kilas. Jadi, masih oke lah. Dan aku juga suka sama wanginya. Karena Vaseline ini mempunyai UV protection. Jadi, aku pakai ini setiap pagi sama siang. Dan aku ngerasa kulit aku lebih terlindungi setelah pakai ini. Dan nggak mudah belang juga kalau misalnya aku nggak pakai sarun tangan kalau naik motor. Jadi, ini rekomen banget sih buat kalian yang suka otor. Dan untuk produk selanjutnya yaitu body lotion lagi. Dan ini body lotion dari Shenzui. Dan aku punya varian yang warna hijau atau Matsu. Jadi, aku tuh pakai handbody ini udah lama banget dari masa aku asempe. Itu aku sering banget pakai handbody ini. Karena saking cocok dan dia saking sukanya sama hasilnya. Kalau misalnya kalian pengen kulitnya lebih cerah. Lebih sedikit kelihatan lebih putih. Aku saranin banget buat kalian pakai body lotion dari Shenzui ini. Kalian bisa pakai body lotion ini sekaligus sama si lulurnya. Lulurnya itu aku juga pakai yang varian Matsu. Jadi, dulu tuh handbody Shenzui itu potolnya kayak gini. Potolnya tuh kayak lonjong gitu biasa. Nah, kalau sekarang tuh udah agak gepeng kayak gini. Jadi, ini tuh pengalaman pribadi aku. Selama aku menggunakan handbody dari Shenzui ini dan juga lulurnya. Aku ngerasa kulit aku tuh lebih cerah. Serius, aku nggak bohong kulit aku terasa lebih cerah. Apalagi bagian yang tertutup ya. Itu mudah banget cerah dan nggak mudah belang. Jadi, aku suka banget sama body lotion dari Shenzui ini. Dan aku suka banget sama yang Matsu. Karena wanginya tuh kalem, enak, lembut. Dan kalian bisa sesuaikan wanginya. Karena variannya sekarang tuh banyak banget. Dan untuk lulurnya, aku nggak bisa tunjukkan di video. Karena lulurnya tuh udah habis. Dan tempatnya tuh udah juga agak kotor. Jadi, nanti akan aku tunjukkan gambarnya aja di layar video. Supaya kalian tahu lulur mana yang aku maksud. Jadi, dari body lotion ini aku juga suka banget sama teksturnya. Karena teksturnya tuh bener-bener khas. Dia tuh kental, bener-bener creamy. Kalau biasanya body lotion itu kan teksturnya cair. Apa ya, agak cair gitu. Walaupun dia bentuknya creamy. Tapi kalau ini tuh nggak keren. Itu bener-bener super creamy. Dan ini aku baru menemukan body lotion kayak gini tuh di Shenzui. Nggak tahu kalau misalnya ada body lotion merk lain yang teksturnya sama kayak gini. Cuma kalau aku pribadi baru menemukan si Shenzui ini yang teksturnya bener-bener khas banget. Jadi, teksturnya tuh aku suka. Agak kental, super creamy gitu. Aku suka pokoknya. Oh iya, untuk body lotion Shenzui ini aku cuma pakai di malam hari. Karena siangnya udah aku pakai vaseline yang tadi yang warna pink tadi. Jadi, ini untuk malamnya aja. Karena kalau misalnya kita pakai malam itu hasilnya lebih maksimal. Karena kan kalau malam itu kulit kita itu ber-regenerasi. Jadi, selain kulit kita itu ber-regenerasi. Dan itu terjadi di malam hari. Jadi, kalau misalnya kalian pengen kulitnya putih. Agak cerah gitu. Ya, bukan yang putih banget ya. Cuma lebih cerah aja. Dan mungkin kantong kalian lagi seret lagi apa ya. Lagi surut. Menurut kalian aku rekomendasikan pakai Shenzui ini. Yaitu Shenzui sama lulurnya. Jadi, satu paket. Kalau bisa sih kalian pakai yang itu juga sih. Yang sabun buat mandi itu. Yang Shenzui. Yang sabun cair itu. Sabun cair yang Shenzui pokoknya. Jadi, pakai tiga-tiganya itu. Kalau misalnya kalian pengen hasil yang maksimal. Oke, sekian dulu video dari aku. Tentang My Body Care Routine. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel aku. Supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video-video yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.